pelompok seperti itu masih menganggap kita ini negara ini tidak islami ya kan berarti dengan penjelasan anda tadi keliru dong pendapat mereka bahwa kita tidak islami yang membedakan kita Islamnya Islam yang masukin yang di Indonesia sekarang itu bukan Islam formal formal itu bungkusnya ya kalau misalnya ada ada makanan ada tertulis bungkusnya tanda petik Islam gitu kan tapi yang terjadi Indonesia bungkusnya mungkin tidak kelihatan tertulis nama Islam tapi ingredientnya ingredient apa bahan-bahannya adalah islami aha gitu nah dan bahan-bahan di dalamnya itu sudah tercampur dengan atau sudah terus teraduk di dalamnya dengan nilai-nilai islami katakanlah bumbunya itu bumbunya bumbu itu kan banyak ya katakanlah garam salah satunya nah Islam di Indonesia itu seperti garam kelihatan enggak kalau anda memakan makanan sesuatu garamnya kelihatan enggak tapi anda bisa merasakan ya hasilnya kan atau setengah hasilnya Islam Indonesia itu seperti itu secara formalnya tidak kelihatan negara-negara tidak mengadopsi secara formal Islam tetapi Islamnya terasa ada di dalam dasar negara kita dalam undang-undangnya dalam peraturannya dalam peraturan undang-undang dan sebagainya ya kan ketika anda mau menikah ada kan Anda harus mengikuti peraturan hukum Islam itu kan dan lain sebagainya ada peradilan agama dan sebagainya jadi Islam Indonesia seperti garam atau bumbu-bumbu lainnya tidak kelihatan tapi terasa ya kan nah pilihan-pilihan saya apakah anda ingin yang dalam labelnya tertulis garam tetapi ketika di ketika anda rasakan kuenya nggak terasa garamnya atau tidak tertulis garamnya tidak kelihatan tapi anda bisa merasakannya nah ini yang disebut dengan Islam Substantif Indonesia itu adalah saya kira seperti saya katakan sebelumnya manifestasi Islam yang terbaik di dunia khususnya manifestasi Viagam Madinah adalah Indonesia dan saya tidak ragu katakan itu jadi nilai-nilai fundamental Islam nilai-nilai secara Substantif mewarnai kehidupan dan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia ini kita rasakan asinnya tanda petik ya asinnya Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan bernegara ya kan tanpa kita melabeli negara kita dengan tanda petik Islam itu tidak ada dalam dalam negara kita bisa terus negara Islam tetapi pelaksanaan negara ini sangat menjalankan dan ajaran Islam tentang perempuan contohnya apa pendidikan dalam undang-undang undang-undang dasar itu menyatakan pendidikan buat semua rakyat dan pendidikan nasional semua anak bangsa perempuan dan laki-laki berhak berpendidikan ya kan itu adalah pelaksanaan dari ajaran Islam tentang tentang pendidikan ayat Al-Quran Wahyu pertama kita adalah ikhro membaca membaca itu kan pendidikan kalau bulan me faria batu nalakuli muslimin wa muslimat ya kan mencari ilmu itu wajib untuk semua muslim nah itu terinfleminasi dalam undang-undang dasar dan undang-undang pendidikan kita jadi tidak ada kehembatan bagi siapapun gendernya apa seks aja jenis keliminnya apa laki-laki perempuan punya hak yang sama duh seperti itu nah mari kita lihat negara yang berlabelkan Islam secara formal Afghanistan misalnya kemarin berita ketika tujuh tahun lalu Afghanistan merebut kembali Taliban merebut kembali Afghanistan mereka berjanji ini katanya berjanji akan memberikan pendidikan kepada perempuan tapi sampai hari ini perempuan masih bisa belum bisa sekolah ya secara usibah bebas makanya Indonesia sebagai salah satu negara yang akan menyokong bantuan kepada Afghanistan dan negara Arab lainnya seperti Qatar tanda petik yang ngancam nih tapi tidak akan bantu anda kalau anda tidak memperbaiki pendidikan untuk perempuan di Afghanistan yang menyatakan sehari-hari janji-janji mereka untuk janji mereka tahun lalu untuk memberikan perempuan tidak apalagi zaman dulu ketika sepuluh tahun yang lalu ketika Afghanistan pertama kali berkuasa bahwa itu lebih parah lagi anda kasus tahu kan kasus Malala Izafzai tahu dia siswa SMP jadi dan beberapa kawannya ditembak oleh Taliban karena sekolah ditembak karena perempuan sekolah ditembak dan itu menjadi berita besar dan Malala memang ada di posisi perbatasan antara Afganistan dan Pakistan negara di lembah apa saya lupa jadi dan dan malahannya untungnya selamat dia dan perhatian dunia internasional kemudian dia dibawa ke Inggris dan di operasi sampai dengan teknologi modern dan pedokterannya dia selamat malala itu kemuliaan dan sekarang dia menjadi aktivis pendidikan untuk perempuan dan semuanya oke jadi banyak negara-negara yang secara formal menembut negara Islam tetapi dalam prakteknya tidak Islam Arab Saudi sama juga ya seperti itu Anda kalau di Arab Saudi kalau mau kuliah Anda harus ada izin dari wali anda tuh untuk kuliah aja untuk sekolah apalagi bepergian ke luar negeri sekarang baru perempuan dapat boleh nyetir Bapak setahun-tahun ini semuanya perempuan dilarang nyetir tapi bagus juga sih positifnya jadi mereka memberikan peluang pekerjaan bagi orang Indonesia menjadi supir di sana tapi intinya sebenarnya sebenarnya itu bahwa bahwa hak-hak nilai-nilai Islam yang sebenarnya Islam itu banyak yang tidak diterapkan karena adat tradisi jadi dalam hal ini ajaran Islam yang sangat mulia itu tidak dilaksanakan karena tradisi dan politik karena alasan tradisi nilai-nilai Islam ini dalam hal perempuan tadi tidak dilaksanakan nah di Indonesia ayat seorang perempuan dilarang kuliah ada nggak yang ngelarang mungkin orang tua anda kan bukan negara kan nah di Indonesia masih ada tuh tradisi seperti itu mirip-mirip seperti negara khusus negara untuk umum negara-negara Asia bahwa masih ada diskriminasi dalam hal pendidikan bagi perempuan nah alhamdulillah saya yakin ada perempuan yang hadir di kelas ini adalah orang-orang yang beruntung orang tua anda sudah punya pemikiran yang islami berani keluar dari tradisi yang mengkang perempuan dalam hal pendidikan padam tradisi kita kan di Indonesia di di Sunda juga ada di Jawa juga anda di Kalimantan di mana ada tuh biasanya keluarga lebih yang mengutamakan pendidikan untuk anak-anak lagi kan ya kan bener teh sahabat dengan hadapan ah nanti perempuan mau usah sekolah tinggi-tinggi nanti juga kembali ke dapur sumur dan kasur bener ya kan nah itu adalah tradisi nah itu bertentangan dengan nilai Islam sebenarnya bahwa pendidikan itu semilik semua muslim dan musliman ya kan jadi dalam banyak hal nilai-nilai Islam itu banyak dibajak oleh orang muslim itu sendiri karena mereka lebih melihat tradisi bukan Islam itu sendiri nah itu dalam hal hal sistem politik juga terjadi pada dalam hal politik pun sistem pemerintahan pun begitu nilai-nilai Islam itu yang diajarkan oleh nabi itu dibajak oleh orang Arab sendiri oleh karena dengan memilih tradisi daripada nilai Islam contohnya pernah nggak kalau anda membaca sejarah nabi dan para hulafa'u roshidin yang empat Abu Bakar Umar Usman dan Ali itu semua dipilih bukan karena keturunan Abu Bakar menjokoli Pak kesepakatan bersama Umar juga sama Ali juga sama Abu Bakar Usman Ali dan Usman Ali empat semuanya dipilih karena sepakatan bersama kaum muslim bukan karena keturunan Abu Bakar menjadi khalifah bukan karena keturunan Nabi ya kan nah cuma sahabat Nabi aja Umar menjadi khalifah itu tidak ada hubungan keluarga dengan Abu Bakar Usman menjadi khalifah bukan karena hubungan keluarga dengan Umar Ali bin Abi Talib menjadi khalifah juga bukan karena hubungan darah dengan usman usman semua dipilih karena kesepakatan oke itu aja yang mencoba kita lihat nah bagaimana setelah yang empat ini ada yang disebut dengan dinasti Umayyah pendengarkan dan si Umayyah adalah dinas namanya khalifahnya Umayyah dinasti Muawiyyah sorry orangnya Muawiyyah lalu mendirikan dinasti Umayyah sejak semenjak Umayyah membuat Muawiyyah mendirikan dinasti Umayyah sistem pemerintahan politik Islam ketika itu pemimpin dipilih berdasarkan keturunan Umayyah mati digantikan oleh anaknya dan sebagainya dan sebagainya lalu muncul dinasti Abbasiyyah sama Seseorang menjadi khalifah karena keturunan dipilih oleh Bapak karena Bapaknya khalifah dan sebagainya Turki Usmani juga sama Turki Usmani itu yang suka diagungkan oleh Hizbut Tahrir itu sama pertanyaannya apakah Nabi dan para khalifah-khalifah besar itu sahabat yang empat itu mengajarkan pemilihan pemerintah itu berdasarkan keturunan tidak nah disini di terletak tanda petik kemajuan yang luar biasa ajaran Islam oleh Nabi Nabi berupaya merombak tradisi-tradisi Arab yang tidak baik banyak yang tidak baik termasuk perempuan terhadap perempuan tradisi politik orang Arab ada apa jelas sesuatu anda menjadi pemimpin karena bapak anda melalui peperangan direbut lalu nanti anda menjadi pemimpin turun pada anda yaitu sistem yang dibangun oleh Nabi yang demokratis itu 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 kembali ke tradisi lama Arab yaitu berdasarkan keturunan apakah tidak disebut membajak ajaran Islam oleh orang muslim sendiri maka wajarlah namanya seorang sosiolog Amerika namanya Robert Bella mengatakan Islam itu terlalu modern untuk zamannya sekali lagi Bella mengatakan Islam itu terlalu modern buat zamannya mengapa karena ajaran-ajaran Islam itu terlalu agung terlalu tinggi sehingga susah dipahami dan dilaksanakan orang Arab sendiri yang sangat sangat terbelakang dalam hal politik dikait maka karena tidak mau memaham dan usanakannya mereka mendingan kembali lagi ke tradisi mereka ini Islam gagal dalam hal politiknya banyak ajaran-ajaran Islam yang gagal dilaksanakan oleh penerus setelah Nabi dan hulaifah itu banyak dari politik tadi sebuah dalam hal perempuan juga sama oke oke dari eh udah masih ada waktu 20 menit waktu ke depan ya kurang lebih lebih kita kita masukin sesi kedua ya saya ingin menjelaskan kepada anda tentang bagaimana hubungan antara agama dan sebuah sistem politik yang sekarang banyak digunakan oleh banyak negara yaitu demokrasinya nah nanti saya akan fokuskan urean saya ini dalam perspektif Islam Bagaimana Islam hubungannya dengan eh demokrasi ya eh di sebelum itu saya ingin mempunyai ingat tadi Anda menyebut namanya twin toleration ya nanti akan saya lihat nah twin toleration itu atau tolerasi kembar itu sebuah gagasan yang disampaikan oleh namanya Alfred Stefan dari Columbia University di Amerika dia berpendapat begini ya bahwa disebut twin toleration karena ada tolerasi kembar pertama pandangannya adalah agama dan negara itu silahkan bekerja dan beroperasi dalam wilayah masing-masing jadi agama silakan beroperasi dalam wilayah agama beroperasi dalam wilayah agama negara beroperasi dalam wilayah negara itu yang pertama yang kedua tetapi nah hubungan keduanya tidak boleh menutup interaksi antara agama dan negara nah ini sebut dengan twin toleration meskipun masing-masing agama dan negara itu bekerja dan beroperasi dalam wilayah masing-masing tetapi sebenarnya ada ruang-ruang interaksi ruang-ruang saling pengaruh yang ada yang terbuka antara agama dan negara jadi sama sekali tidak tidak dengan sistem dalam twin toleration ini sama sekali 100 persen agama tidak terpengaruh politik atau politik timur agama tetapi ada ada ruang-ruang paling pengaruh nah inilah yang menurut saya dugaan saya Alfred Stefan ini merujuk kepada kasus dalam negara ini sementara pendampangan saya persis seperti dalam kasus Indonesia Indonesia dan negara di Islam di Indonesia agama dan negara kan secara tanda putih masing-beroperasi masing-masing tetapi dalam faktanya ada ruang-ruang interaksi antara agama dan negara agama pengaruhi negara negara mengaruhi juga agama wujudnya seperti tadi itu ya Bancasila undang-undang dasar undang-undang yang terkenal oleh nilai-nilai Islam maka dalam pandangan ini menurut Alfred Stefan muslim itu negara-negara muslim atau Islam itu adalah agama yang kompetibel dengan demokrasi maka keliru berpandangan bahwa secara general bahwa negara muslim itu anti-demokrasi dalam pandangan saya dalam ini dibuktikan dalam praktik Indonesia oke nah ini kita lihat slide saya ya supaya anda lupa nah kalau ketika kita berbicara tentang Islam dan demokrasi ini sebenarnya persoalan yang lama maksudnya lama itu menjadi pertanyaan banyak orang sejak bertahun-tahun atau tahun yang lalu sebenarnya semenjak demokrasi muncul sampai sekarang jadi selalu pertanyaan ini muncul bagaimana apakah apakah Islam itu sistem pemerintahan yang kompetibel yang selaras yang sama yang seimbang dengan demokrasi atau bisakah demokrasi itu hidup di negara-negara Islam atau negara-negara muslim apakah ini hubungan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar fundamental banyak dipertanyakan nah pertanyaan seperti itu apakah bukan cuma datang dari negara-negara orang-orang akademisi non muslim misalnya tapi juga di kalangan muslim itu sendiri apakah Islam menetapkan pemerintahan tertentu nah contohnya sehingga pemerintah apakah sehingga pemerintah menjadi compatible selaras atau incompatible tidak selaras dengan demokrasi ini pertanyaan yang menunjukkan banyak orang khususnya para politisi ahli saintis politik ya sebelum sampai ke penyembahasan mengenai bagaimana Islam dan demokrasi saya ingin menjelaskan kepada anda mengingatkan kembali apa itu demokrasi gitu kan nah demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan oleh rakyat pemerintahan oleh rakyat bukan oleh kelompok individu atau oleh individu satu atau oleh kelompok tertentu jadi pemerintahannya oleh rakyat bukan oleh individu atau sekelompok individu yang sepertikan elit itu atau oligarki jadi inilah demokrasi yang saya kira yang paling dasar pemerintahan yang berasal dari rakyat dipilih oleh rakyat bukan dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu dalam demokrasi tentu ada prinsip-prinsipnya ya nah prinsip pertama adalah Supreme power atau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat wujudnya apa yaitu presiden yang dipilih oleh rakyat misalnya juga adalah perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan mereka harus mewakili rakyat secara teoritis setidaknya ya jadi DPR itu adalah kekuasaan tertinggi karena dipilih oleh rakyat presiden itu kekuasaan tertinggi karena dipilih oleh rakyat jadi intinya dipilih oleh rakyat nah pemerintah dengan demikian karena dipilih rakyat bisa dibubat oleh rakyat misalnya melalui demonstrasi seperti pada kasus 98 suara terturun ya kan nah prinsip lain di demokrasi adalah free election pemilihan umum yang bebas karena karakternya adalah pemerintahan dari rakyat maka pemilihan itu menjadi hal yang hal yang mutlak karena untuk memilih prinsip pemimpin maka harus ada pemilihan maka pemilu sangat penting bagian dari demokrasi lalu yang kecilan juga adalah individual freedom kebebasan individu dalam demokrasi setiap orang warga punya kebebasan individu tidak boleh ada pengekan oleh negara terhadap kebebasan individu Anda bebas melakukan tentu dalam batas-batas hukum ya termasuk memilih siapa pemimpin anda selanjutnya demokrasi itu menisahkan pluralism keberagaman keanekaragaman keargaman dalam apa keragaman dalam ide tidak boleh ada pengakan ide-ide dan pendapat-pendapat oleh pemerintah dan sebagainya keberagaman pikiran dan keberagaman suara publik termasuk juga keberagaman dalam keyakinan keragaman dalam berpendapat dan sebagainya dan sebagainya ini demokrasi menisahkan adanya keberagaman kalau pemerintah sebuah negara menolak adanya keberagaman itu bukan lagi demokrasi ada power sharing yang ketiga ada pembagian kekuasaan nah ini penting akan muncul konsep trias politik politika kan kekuasaan judikatif pengadilan eksekutif pemerintah dan legislatif dari DPR ini memang power sharing berbagi bayangkan kalau situasi yang tiga hal ini ke kekuasaan pengadilan legislasi eksekutif oleh satu orang atau kelompok ini namanya bukan demokrasi ya kan sama-sama yang ketiga ini punya posisi yang kuat dalam sebuah negara demokrasi ya ah kalau Islam Islam apa sih kalau kita bicara tentang Islam kita secara standar berbicara tentang hukum iman ya kan yang enam anda harus tahu kan anda Rukum Islam yang lima dasarnya adalah Tauhid Tauhid itu artinya adalah persatuan 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 umat manusia dibawah keyakinan kepada Tuhan yang satu tak peduli kulit anda apa suku anda apa bahasa apa anda semua disatukan sebagai manusia yang mengabdi kepada Tuhan dengan simbol la ilaha ilo jadi Tauhid itu prinsip-prinsip persatuan universal dan Islam punya prinsip-prinsip universal salah satu yang utama adalah Tauhid itu pertanyaan berikutnya apakah Islam menetapkan sistem pemerintahan tertentu ya kan nah ini kalau pertanyaan tadi kita jawab bahwa kalau kita membaca sejarah Nabi ya kan dan minimal dari Nabi Muhammad kemudian Khalifah yang empat disebut Allah Roshidun kulit yang mendapat petunjuk Abu Bakar Omar Usman Ali dan juga dalam ayat-ayat aturan dan sunnah Anda akan mendapati tidak ada satupun aturan yang menyebutkan bahwa Islam menetapkan aturan tertentu tidak ada yang diitapkan oleh Islam adalah prinsip-prinsip bagaimana memerintah bagaimana manama bagaimana menjalankan kepentingan pemerintah terhadap rakyatnya jadi yang ada dalam Islam dari Nabi Quran dan sunnah sebagainya adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penguasa dalam hal menjadi kuasa Anda prinsipnya apa yang pertama tadi tauhid harus persatuan tak peduli suku Anda apa bahasa Anda apa dan sebagainya semua punya hak yang sama dan disatukan dalam sebuah ikatan yang sama oke yang kedua banyak tentunya adalah prinsip keadilan pemerintah itu semangat keadilan ya kan keadilan buat siapa buat semua orang ya tanpa pandang bulu baik termasuk pada keluarga anda sendiri dan prinsip kesejahteraan maka disini penting sejarah ekonomi kemudian sosial dibangun zakat harus diambil dari orang kaya ke orang miskin itu zakat untuk kesejahteraan sosial kemudian infak dikembangkan bukan nah itu jadi prinsip keadilan dan kesejahteraan itulah menurut saya salah satu prinsip-prinsip utama pemerintahan Islam ya kan masuk dalam hal hak-hak pendidikan ya oke pertanyaan berikutnya apakah antara Islam dan demokrasi kompatibel kompatibel adalah selaras berdampingan bisakah Islam dan demokrasi berdampingnya persoalan tentang compatibility atau keserasian antara Islam dan demokrasi itu harus melihat apakah Islam itu kompatibel dengan prinsip utama demokrasi nah tadi saya jelaskan saya di pertama prinsip-prinsip demokrasi lalu prinsip-prinsip Islam pertanyaannya anda nggak keserasian antara prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam nah anda sendiri harus bisa menilai saya ajak anda berpikir dari slide tadi coba anda lihat anda tahu prinsip-prinsip demokrasi kalau anda bandingkan dengan prinsip-prinsip Islam ada nggak bertentangan kalau anda menemukan tidak ada pertentangan antara prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip demokrasi maka anda bisa katakan Islam dan demokrasi itu selaras maka keliru orang yang berpendapat bahwa demokrasi itu tidak Islami atau bukan ajaran Islam sebagaimana dikhusung oleh kelompok-kelompok Islam tertentu demokrasi itu buatan kafir gitu kan ya kan ada seperti itu kan nah kalau anda sudah melihat bahwa secara prinsip tidak ada perbedaan antara Islam demokrasi maka sudah sepantasi anda mengatakan tidak ada pertentangan dan demokrasi adalah sasad prinsip Islam ya kan seperti itu nah jadi sejak secara prinsip ajarannya ada harmoni antara nilai-nilai dasar demokrasi dan Islam prinsip keadilan kebebasan individu hak-hak dipenuhi keadilan kejahteraan dan sebagainya nah itu dalam teori ya tetapi dalam prakteknya lain dalam prakteknya ternyata tidak seindah apa ya teorinya dalam prakteknya justru banyak negara-negara muslim itu bisa tidak demokratis jadi negara-negara muslim itu apalagi yang berlabelkan negara Islam secara prinsip terhadap negara-negara itu demokratis tapi mereka justru dalam prakteknya tidak menjadi demokratis tidak menjalankan nilai-nilai demokrasi yang mengumpulkan bagian dari Islam itu nah ini kan ironi ya ironi kalau mendengar anda cerita tadi bagaimana para khalifah yang pertama yang empat tadi dipilih secara demokratis lalu kenapa dalam negara-negara sekarang yang muslim tidak melaksanakan sistem demokratis dan pemilihan dari pemimpinnya malah kembali kepada sistem lama tradisi Arab yaitu memilih kalau di Indonesia tradisi lama juga berdasarkan keturunan nah apa buktinya bahwa secara prinsip asderan ajaran Islam dan demokrasi itu adalah tidak tidak bertentangan bahkan demokrasi bagian dari Islam dalam Islam kan ada yang sebutnya prinsip shuro shuro konser itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi konsultasi dengan siapa dengan orang lain dengan kelompok grup lain atau secara 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 masif dengan rakyat jadi shuro itu prinsip musyawarah dalam bahasa Indonesia bukan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama nah kalau kesepakatan bersama berarti bukan demokratis dong bukan berdasarkan kekuasaan tunggal itu shuro itu prinsip alamruhum shuro bainahum itu ayat Quran dan ini saya kira menjadi menjadi etika dasar demokrasi dalam Islam kalau anda mau baca kurannya tuh dalam surat al-imuran 5159 juga shuro ayat 3639 ya kan kalau mau baca tuh jadi salah satu prinsip dalam penyelesaian publik dalam Islam adalah shuro pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah berdiskusi dengan banyak orang sehingga dicapai kesepakatan bersama bukan keputusan individu dan otoriter ya bukan termasuk juga dalam urusan keluarga nabi sendiri itu dalam banyak hal kan banyak berkonsultasi dengan para sahabat kan dalam hal yang diluar wahyu atau keagama dalam urusan perang mengelola negara dan sebagainya nabi banyak bertanya kepada para sahabat walaupun apa anda tidak kan anda melebihi nabi jadi spirit demokrasi itu dalam Islam itu diajarkan oleh nabi sendiri dalam wujud namanya namanya Fiagam Madinah saya sering cerita tentang Fiagam Madinah bahasa Arabnya Fiagam Madinah itu adalah kadang ada yang menyebutnya Dusturul Madinah atau undang-undang atau konstitusi Madinah atau Suhaifatul Madinah Suhaifah itu adalah Fiagam kemudian atau Mithakul Madinah Madinah itu adalah kota yang diri oleh nabi apa yang disebut dengan Mithak Madinah adalah sebuah dokumen mungkin yang pertama di dunia yang berisi kesepakatan kelompok-kelompok yang berbeda dan nabi lah yang menggagasnya Mithak Madinah itu kalau mau anda membaca tentang Mithak Madinah itu itu bukan cuma diakui oleh orang-orang muslim itu sendiri tapi para sarjana barat yang anda sebut orientalis itu sudah mengakui keluarbiasaan konstitusi Madinah itu yang isinya sangat demokratis anda membaca namanya ada orientalis terkenal Munggo Mary Watt dia menulis itu khusus tangbuknya The Constitution of Madinah dia kan Nicholson nulis Medinah Charter kalau dia kenal muslim itu nulis Medinah Treaty Philip Hittin nulis Medinah Agreement baca ya baca kan baca dong ya Mithak Madinah itu atau piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal mungkin saya anda bisa cari sendiri piagam Madinah saya mencapai gambarnya tentu dalam hasilnya ditulis dalam tulisan yang sangat kuno ya anda mungkin tidak akan bisa bacanya yang tanpa ada yang tidak ada baris tidak ada titil sebagainya apa inti dari piagam Madinah itu yang pertama adalah persatuan ketika Nabi datang ke Madinah tahun kedua Nabi langsung membuat namanya perjanjian antara kaum muslim dengan kaum yang non muslim yang ada di Madinah kaum muslim ada dua yang muhajirin yang dari Mekah yang datang ke Madinah yang kedua adalah ansur yang ada di Madinah dan kelompok-kelompok non muslim disitu ada Yahudi banyak tuh di Yahudi di Mekah itu ketika banyak orang Yahudi suku besarnya namanya kalau nggak salah Bani Najjar dan Bani Auf dan sebagainya dan kelompok-kelompok yang masih pagan merokok musyrik Nabi membuat perjanjian dengan kelompok non muslim ini yang Yahudi dan yang musyrik untuk membuat persatuan terlepas dari agama anda apa kelompok itu disatukan oleh Nabi menjadi sebuah kesatuan persatuan ummah wahidah wahidah isi agama selanjutnya isi dari pengakuan keragaman suku dan agama jadi suku-suku itu kan banyak orang satu oleh Nabi semua diakui bagian dari Madinah agamanya apapun diakui sebagai bagian di Madinah dan setiap bang suku-suku itu berhak menjalankan agamanya masing-masing tidak boleh saling ganggu tidak boleh saling membunuh kalau terjadi pembunuhan maka terjadi denda kebebasan beragama disitu dijelaskan baik yang musyrik baik yang Yahudi muslim semua tidak boleh saling ganggu bebas melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing tetapi semua diikat oleh kewajiban bersama sebagai semua menjadi warga Madinah semua berhak wajib melaksanakan kewajiban menjaga keamanan ketika terjadi peperangan dengan di luar Madinah maka suku-suku ini yang berhak ini wajib membantu saling bantu sebagainya ini ada yang menarik ada yang pasal ke-25 ini yang menariknya saya bacakan kepada anda sedikit wa inna yahud wa inna yahuda bani'auf ummatun ma'al muslimin li yahud dinuhum walil muslimin dinuhum tidak tahu artinya sesungguhnya yahudi bani'auf itu adalah ummatun ma'al mu'minin semua umat bagian bersama orang muslim maka bagian dari umat sama sama dengan muslim jelas disini pengakuan orang yahudi yang berbeda agama sebagai bagian dari umat ketika itu persatuan warga negara Madinah luar biasa jadi kalau di sekarang ada kelompok yang menganggap bahwa orang yang non muslim di Indonesia bukan bagian dari negara Indonesia bukan bagian dari umat Indonesia luar biasa kelirunya kan dari awal yang non muslim sudah dinyatakan oleh nabi'auf bagian dari warga negara Madinah ummatun ma'al muslimin sama-sama umat seperti kaum muslim bebarengan malah dengan umat muslim li yahudi nuhum orang yahudi berhak menjalankan agamanya tidak boleh ada penghalangan orang beragama perusahaan tempat ibadah orang beragama walil muslimi nuhum begitu juga orang muslim berhak menjalankan agama dan beribadah sebebas-bebasnya luar biasa kan jadi kalau sekarang ada kelompok muslim yang melarang komunitas agama lain atau sesama muslim lain melarang beribadah membangun agama ibadahnya apakah tidak bertangan dengan ajaran nabi ya kan nah itu adalah pandangan bagaimana kompetibilitas antara islam dan demokrasi secara ajaran dan sejarah nabi dan para sahabat tapi kita lihat prakteknya apa yang terjadi sekarang ternyata kalau melihat prakteknya tidak semudah itu ternyata isunya menjadi kompleks negara-negara islam negara-negara muslim itu kalau dalam demokrasi indeks tahun 2020 negara-negara islam negara-negara muslim itu kebanyakan berada pada level bawah urutan demokrasinya masuk kepada flow demokrasi kalau demokrasi yang rusak atau masuk negara otoriter Indonesia kita sudah di kalangan saya kira Indonesia harus bangga kita menjadi Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan saya yakin bahwa di kalangan dunia muslim Indonesia ini adalah negara yang paling demokratis tetapi dalam dibanding dengan negara barat lainnya Eropa dan Amerika kita masih jauh sih masih tanda petik demokrasi yang tanda petik cacat tapi ini perkembangan yang bagus tapi kalau lihat negara-negara lain di Timur Tengah wah ini dari 105 Saudi contohnya masuk ke konfok otoriter negara otoriter jadi persoalan membangun demokrasi di negara-negara islam padahal demokrasi adalah bagian negara-negara islam itu adalah persoalan yang sangat sulis susah perjuangan yang sangat berat karena apa tadi saya bilang tadi antara ajaran dan sejarah nabi itu berperentangan jauh karena dibajak oleh tradisi dan alasan politik dan sebagainya ya kan jadi mengapa ini terjadi di negara-negara muslim justru demokrasi tidak bisa hidup penjelasannya sangat kompleks alasannya ada berhubungan dengan sejarah bangsa itu sendiri yang dulu mungkin sejak dulu tidak bisa demokratis jadi demokrasi dimimpin oleh suku-suku ketika muncul ajaran politik demokrasi mereka susah untuk berpindah ke demokrasi alasannya tradisi dan historis alasan budaya dari Afganistan jadi mereka banyak negara-negara islam yang masih memelihara budaya-budaya lama yang sebenarnya hakikat adalah bertenangan dengan ajaran islam itu sendiri itu adalah faktor ekonomi kadang-kadang sebuah pemerintah mempertahankan sistem politik yang non-demokratis untuk menguasai ekonomi tertentu sehingga berada dalam kelompok mereka sendiri orang-orang yang di kelompok luar mereka tidak bisa masuk penguasaan ekonomi ya kan yang terakhir mungkin ada faktor agama maksudnya kesalahan dalam memahami agama tidak ada yang salah dengan ayat Qurannya yang salah adalah tafsirannya ya kan tidak ada yang salah dengan ayat Qurannya tetapi mereka memahami dan menafsir Qurannya sesuai dengan pemahaman mereka yang anti-demokratis yang justru sebenarnya bertanggungan dengan islam itu sendiri itu banyak terjadi apa yang saya jelaskan tadi Anda bisa baca dari buku David Smokk Islam and Democracy juga dalam buku Paul Barco kompetibel kompetibel or incompatibel theoretical analysis of Islam and demokrasi kehardik kehardik ha jelas maaf paham itu oke namun anda paham ya walaupun mungkin beberapa persen maka anda harus baca ya minimal buku yang saya sarankan kepada anda dan membaca-baca lainnya ya tentang bagaimana hubungan antara Islam agama dan demokrasi islam dan demokrasi ya saya mengajak anda berfikir dari baca dengan membaca lebih banyak lalu nanti anda bisa melihat realitas lalu anda nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri terima kasih ya sampai ketemu di depan semoga bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb